Petus Saleh, Petus Saleh Hai sahabat semua, pernahkah mendengar istilah Diam adalah emas? Agaknya perumpamaan itu adalah benar Karena seseorang yang selalu diam, tidak banyak bicara dan tidak banyak mengikuti urusan orang lain maka hidupnya akan lebih berbahagia daripada orang-orang yang selalu mengurusi kehidupan orang lain Berikut sedikit kutipan tentang pembicaraan seorang yang suka mengurusi hidup orang lain dengan seseorang yang bijaksana Hai si bijaksana, mengapa setiap kali ada masalah kau selalu diam, bahkan cenderung bersembunyi tidak bangun berbagi masalahmu Lalu si bijaksana menjawab Apa pentingnya masalahku bagi orang lain? Dan juga, apa pentingnya masalah orang lain bagiku? Lalu si usil ini bertanya lagi Taukah kau si bijaksana? Banyak sekali orang-orang yang mengatakanmu pengecut Kau tidak pernah membalas komentar-komentar orang yang telah menjelekkanmu Lalu si bijaksana menjawab lagi Komentar orang, apakah penting bagiku? Dalam hidup, kita sendiri yang menentukan pilihan Selalu berbuat baik Dan biarkan orang lain berkomentar Orang yang menyukaimu akan tetap membenarkanmu walaupun kau keliru Sebalikmu, orang yang membencimu akan tetap menyalahkanmu walaupun kau berbuat benar Kalau setiap omongan orang selalu kita pikirkan Maka berapa banyak waktu yang terbuang? Janganlah membuang waktu hanya untuk mengurusi kehidupan orang lain Sampai lupa mengurusi kehidupan kita sendiri Mari sahabat semua, sayangi dan cintai diri kita sendiri Karena kita akan selalu merasa kekurangan apabila kita selalu ingin tahu urusan orang lain Nah sahabat semua, agaknya ucapan si bijaksana itu adalah benar Saya sendiri menyadari, saya bukanlah orang yang sempurna Namun teman-teman semua, mari kita bersikap bijaksana Kita pasti bisa Selalu berpikiran, berkata, dan berbuat baik Jangan pernah menyakiti hati orang lain Kalau kita masih belum sanggup menjadi orang yang bijaksana Maka pilihan terbaiknya adalah diam Karena diam adalah emas Baiklah sahabat semua, semoga video ini menghibur Terima kasih banyak sudah menonton Dan jangan lupa like, komen, share, serta subscribe channel youtube saya Sampai jumpa pada video-video berikutnya Bye